Intro Arus mudik lebaran atau sebelum Hari Raya Idul Pitri setiap tahun menjadi rutinitas masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya Idul Pitri 1445 Hijriah Arus mudik lebaran Hamin 3 terpantau padat memasuki wilayah Kabupaten Garut baik kenderaan roda 2 maupun roda 4 pada Senin 8 April hari ini atau Hamin 3 Lebarat terpantau padat dan lancar Puncak arus mudik yang akan memasuki wilayah Kabupaten Garut diprediksi akan terjadi mulai Hamin 2 pada selasa besok Seperti apa kondisi saat ini Arus mudik Hamin 3 di Bundaran Tarogong Garut, Jawa Barat Saya akan menanyakan bagaimana gambaran situasi terkini Pantauan arus mudik dan di luar studio Saya sudah terhubung dengan Linda Lusiana Linda Lusiana Silahkan untuk mengabarkan kondisi arus mudik saat ini yang terpantau oleh Anda di lokasi Bundaran Tarogong Kidul Silahkan Linda Lusiana untuk melaporkan Ya baik Denny Gartiwa, saya Lusiana Linda Saat ini saya sedang berada di lokasi Bundaran Simpang 5 Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Jawa Barat Dan melaporkan situasi dan kondisi saat ini menjelang Idul Fitri tahun 2024 Sudah mulai terlihat padat dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 Dan perlu diketahui Jalan ini adalah jalur alternatif dari arah Bandung menuju ke beberapa daerah lainnya yang berada di Garut, Kabupaten Garut Untuk lebih jelasnya, saya akan coba tanyakan kepada salah satu petugas kepolisian terkait situasi tentang arus mudik tahun 2024 Pak, maaf, saya izin bertanya terkait tentang seputar arus mudik apakah situasinya lancar atau mengalami kemacetan, Pak? Ya, siap Alhamdulillah untuk jalur mudik khususnya di wilayah Tarogong Kidul Kejamatan Tarogong Kidul di Simpang 5 Alhendak untuk arus jalur mudik untuk sampai saat ini masih lancar dan aman Baik, diperkirakan puncaknya arus mudik itu kapan, Pak? Perkiraan untuk akhir puncak dari jalur mudik hari besok, hari selasa, tanggal 9 April 2024 Baik, selama ini bagaimana kendala di suasana arus mudik? Untuk kendala arus mudik khususnya di Tarogong Kidul di pos pos Simpang 5 kebanyakan para pemudik yang menaruh mobil di samping jalan dan banyaknya arus masyarakat yang melaksanakan kabupurit untuk menjelang buka puasa Baik, ini pertanyaan terakhir ya, Pak Barangkali ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pengendara? Pesan-pesan untuk pengendara arus mudik 2024 kami dari unsur kepolisian Reset Garut mengimbau kepada para pengemudi untuk menjaga keselamatan dan mematuhi segala peraturan-peraturan lalu lintas agar supaya bisa berjalan dengan lancar, aman, dan sampai ke tempat tujuan Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya Selamat bertugas kembali Saya juga mengimbau kepada pengendara agar tetap selalu berhati-hati dan patuhi peraturan lalu lintas Denny Garatiwa Sekian yang saya laporkan dari Bundaran Simpang 5 Kabupaten Garut, Jawa Barat Saya Lusiana Linda Kembali ke studio